Halo cuy selamat datang kembali di channel Skenawir Btwe gimana nih kabarnya sehat kah? Oke saya doakan selesai selalu dan baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Jawa Nica E6 Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja mari kita masuk ke dalam alur ceritanya Let's go Film Bercerita tentang seorang laki-laki bernama Jassy alias Jassy Seorang playboy tua berusia 40 tahun yang gemar bermain wanita Ia bekerja sebagai seorang broker properti di perusahaan broker yang didirikannya bersama saudara laki-lakinya yang bernama Dimpy Namun sebagian besar waktunya Jassy gunakan untuk bersenang-senang di klub malam milik temannya yang bernama Rocky Di suatu hari Jassy dan Dimpy bertemu seorang maklar bernama Grover Grover meminta Jassy dan Dimpy untuk menegosiasi sebuah komplek yang rencananya mereka akan membangun sebuah mal di sana Jika mereka berhasil mereka akan mendapat komisi bernilai jutaan poin sterling Mendengar hal itu Jassy dan Dimpy terlihat sangat senang dan mengiakkan hal itu Setelah itu Jassy pergi ke sebuah salon nanggananya untuk menyemir rambutnya Di salon itu Jassy mempunyai seorang teman bernama Rhea Yang mana Rhea adalah seorang janda yang selalu menyemir rambut Jassy ketika ia datang ke salon itu Kemudian Jassy dan Dimpy melakukan musyawarah kepada semua pemilik rumah yang nantinya akan dibangun sebuah mal Di sana Jassy berkata bahwa proyek ini bernilai jutaan posterling Mereka terlihat tertarik dengan omongan Jassy Tapi salah satu pemilik rumah itu berkata kalau ada orang di komplek itu yang tidak mau menjual rumahnya Ia adalah seorang wanita tua yang keras kepala Wanita tua itu bernama Malika Mendinger hal itu Jassy berkata bahwa masalah wanita tua itu adalah urusannya Dan ia akan berusaha meyakinkan wanita tua itu agar proyeknya bisa terlaksana Malamnya Jassy pergi ke sebuah klub malam milik temannya yang bernama Rocky Jassy pun bersenang-senang di klub malam itu Sampai di suatu ketika ia bertemu seorang gadis muda bernama Tia Seorang gadis muda berumur 21 tahun yang berasal dari Amsterdam Jassy nampak tertarik dengan Tia Lalu ia mengajak Tia untuk pergi ke rumahnya Tia pun mengiakkan ajakan Jassy dan pergi ke rumahnya Sesampainya di rumah Jassy Di sini Jassy memberi Tia segelas amir alias anggur merah Dan terlihat Jassy yang berusaha menggoda Tia Sampai ketika Tia berkata kepada Jassy bahwa 33% Jassy adalah ayah kandungnya Jassy pun terkejut mendengar hal itu Dan ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tia Kemudian Tia menunjukkan foto ibunya yang sedang bersama Jassy Dan Tia berkata bahwa 9 bulan setelah foto itu dirinya lahir Kemudian Tia mengajak Jassy untuk tes DNA Agar memastikan bahwa Jassy adalah ayah kandungnya atau bukan Awalnya Jassy menolak hal itu Tapi akhirnya Jassy mengiakkan hal itu Dan mereka berdua pun melakukan tes DNA Setelah tes DNA itu selesai Mereka berdua pun berpisah Malamnya Jassy kembali lagi pergi ke klub malam Milik temannya dan bersenang-senang di sana Kemudian ia tak sengaja bertemu Seorang wanita bernama Tanvi Di sini Tanvi nampak merayu Jassy Jiwa pelabur Jassy pun merontak-rontak Saat dirayu Tanvi Kemudian Jassy memutuskan Untuk membuat Tanvi ke rumahnya Ketika Jassy dan Tanvi Sedang bermesraan di depan rumah Jassy Tiba-tiba Tia datang dan berkata Bahwa ia ingin menginap di rumah Jassy Awalnya Jassy menolaknya Tapi di sini Tanvi menyuruh Jassy untuk menerimanya Akhirnya Jassy pun menerima Tia Untuk menginap di rumahnya Singkat cerita Tiga hari pun berlalu Dan tibalah hasil tes DNA Antara Tia dan Jas Mereka berdua pun menemui seorang dokter Untuk meminta hasil tes DNA itu Dan ketika dokter itu membacakan hasil tes DNA itu Jas pun terkejut Yang mana dokter itu berkata Bahwa Tia adalah benar anak kandung dari Jas Dan Tia juga sedang hamil Di sini Jas harus menerima Kenyataan bahwa dirinya sekarang adalah seorang ayah Yang akan segera menjadi seorang kakek Setelah kejadian itu Jas mengusir Tia dari rumahnya Karena ia tidak bisa menerima kenyataan Bahwa ia sekarang adalah seorang ayah Yang akan segera menjadi seorang kakek Malamnya Jas kembali lagi ke klub malam milik temannya Untuk menangkan dirinya Di sini ia bertemu seorang wanita yang mengajaknya untuk maci Alias mabuk Chiu Tapi Jas menolaknya Kemudian ada seorang pemuda yang datang Dan meminum Chiu yang wanita itu tawarkan ke Jas Jas pun kesal dengan pemuda yang sok keras itu Kemudian ia memesan 2 slot Chiu Lalu meminumnya Dan akhirnya terjadilah battle minum antara Jas dan si pemuda itu Sampai saat Jas memesan 6 slot Chiu Dan pada slot keempat Jas mau meminum Chiu itu Tiba-tiba Ia pun terjatuh dan tepar Di pagi harinya Jas bertemu Dimpi Dan menuju rumah dari Malika Untuk membucuknya agar ia mau menjual rumahnya Tapi usaha mereka itu gagal Karena Malika tetap kekeh untuk mempertahankan rumahnya Malam pun tiba Jas terlihat hendak menyalakan proyektornya Akan tetapi proyektor itu tidak mau menyala Lalu ketika Jas hendak mengambil sesuatu di lacinya Ia tidak sengaja melihat Tia yang sedang bersama seorang lelaki Di sini ia mengira Tia ada di dalam bahaya Kemudian ia langsung bergegas menuju kos-kosan Tia yang berada di depan rumahnya Sampainya disana Laki-laki itu hendak pergi dari kos-kosan Tia Dan sedang berpamitan dengan Tia Ternyata laki-laki itu adalah rekan kerja dari Tia Kemudian Tia berkata kepada Jas Bahwa ia akan menunjukkan sesuatu kepadanya Tia menyuruh Jas untuk menunggunya Kemudian ia pun pergi ke rumah Jas Sesampainya di rumah Jas Ternyata Tia ingin menunjukkan sebuah video USG anaknya Yang mana beberapa hari lalu ia mengecek kandungannya di sebuah rumah sakit Tapi proyektor Jas sedang rusak Di sini Tia nampak kecewa dengan hal itu Kemudian Jas menerima telkon dari Dimpi Bahwa Dimpi akan berkunjung ke rumahnya bersama ayah dan ibu dari Jas Jas pun panik mendengar hal itu Karena Tia sekarang berada di rumahnya Jas tak tahu harus berkata apa kepada Dimpi dan kedua orang tuanya Bahwa ia ternyata memiliki seorang anak yang sedang mengandung Sedangkan Jas sendiri belum pernah menikah Tak selang berapa lama Dimpi pun datang Di sini Jas mengenalkan Tia kepada Dimpi Jas berkata Tia adalah temannya Kemudian Dimpi berkata kepada Jas bahwa Grover ditekan oleh investornya Agar segera menyelesaikan negosiasi kompleknya yang belum selesai dengan Malika Jas pun meminta Dimpi agar tenang dan mempercayakan semuanya kepadanya Kemudian suara bel rumah Jas berbunyi Jas pun membukakan pintu rumahnya Ternyata orang itu adalah Tanvi yang menggunakan pakaian sangat seksoy dan mengajak Jas untuk berkembang biak Tapi Jas menolaknya Ketika mereka berdua sedang bermesraan di depan rumahnya Tiba-tiba orang tua Jas datang Jas pun terkejut melihat hal itu Lalu menyuruh Tanvi untuk pergi Setelah itu Jas mengajak kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam rumahnya Sesampainya di sana Orang tua Jas nampak kebingungan melihat Dimpi yang sedang bersama Tia Di saat orang tua Jas sedang kebingungan Tiba-tiba proyektor Jas menyala dan memperlihatkan hasil USG dari Tia Orang tua Jas yang melihat hal itu pun mengira Dimpi telah menghamili gedis muda itu dan terjadilah kegaduhan di sana Sampai akhirnya Jas mengatakan kepada dua orang tuanya Bahwa Tia adalah anaknya Dan anak yang digandung Tia adalah ulah dari pacarnya Bukan anak dari Dimpi Mereka nampak terkejut mendengar hal itu Tapi kedua orang tua dari Jas nampak menyukai Tia Setelah itu kedua orang tua dari Jas dan Dimpi pamit pergi dari rumah Jas Setelah kejadian itu Jas yang melihat kedua orang tuanya tertarik dengan Tia Akhirnya ia memutuskan untuk mengawasi kehamilan Tia sampai Tia melahirkan Dan ia juga mengizinkan Tia untuk tinggal di rumahnya Dan hari-hari berikutnya memperlihatkan kehidupan yang sangat bahagia Antara seorang anak dan ayah yang telah terpisah selama 21 tahun Di suatu hari Tia bermain ke kantor Jas dan Dimpi Di sini terlihat Jas memberi Tia berbagai macam kue untuknya Lalu Jas dan Dimpi meminta Tia agar memujuk Malika untuk melepaskan rumahnya Karena mereka berdua ditekan investor yang bekerja sama dengannya Tia pun mengiakkan hal itu dan akan mencobanya Tia pun pergi ke rumah Malika Dan disambut dengan hangat oleh Malika Sedangkan Jas menunggunya di luar Jas pun menunggu cukup lama Sampai ketika ia menelpon Tia dan Tia menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah Malika Sesampainya di sana Ternyata di sini Tia berhasil menyakinkan Malika untuk menjual rumahnya Dengan satu syarat yaitu jangan tebang pohon yang ada di depan rumahnya Karena pohon itu memiliki banyak kenangan masa lalu dari Malika Jas pun mengiakkan hal itu Mereka terlihat sangat senang setelah keberhasilan itu Lalu Tia meminta satu permintaan kepada Jas Bahwa jangan tebang pohon itu sesuai perjanjian Kemudian Jas menuju kantornya Dan bertemu dengan Grover Di sini Grover nampak sangat puas dengan kinerja dari Jas dan Dimpi Lalu Jas berkata kepada Grover Bahwa pohon yang ada di depan rumah Malika untuk tidak ditebang Tapi Grover memutuskan untuk menembang pohonnya Karena mal tidak membutuhkan pohon Jas nampak gusar di sini Dan ia tak tahu harus berkata apa kepada Tia dan Malika Jika pohon itu sampai benar-benar ditebang Kemudian ia pergi ke sebuah taman bersama Tia Ketika mereka sedang berbincang-bincang Ada seseorang yang menghampiri Jas Dan berkata bahwa Jas telah menipunya Orang itu hendak memukul Jas Tapi Tia menghalanginya Kemudian Tia berkata kepada Jas Bahwa dia harap Jas tidak melakukan hal itu kepada Malika Lalu mereka berdua pun pergi ke rumahnya Di keesokan harinya Ketika Jas dan Tia sedang menyiapkan sarapan Kemudian terdengar suara bel rumah Jas yang berbunyi Jas pun membukakan pintu rumahnya Terlihat seorang wanita dan seorang laki-laki yang datang ke rumah Jas Wanita itu berkata Tia Jas pun menjawab Iya Lalu dua orang itu langsung masuk ke dalam rumah Jas Ternyata wanita itu adalah ibu dari Tia yang bernama Ana Dan laki-laki itu adalah pacar dari Tia yang bernama Rohu Di sini Rohu pingsan saat melihat Tia yang sudah hamil besar Dan setelah itu mereka pun tinggal beberapa hari di rumah Jas Sebagai keluarga yang lengkap dan bahagia Walaupun Jas masih terlihat canggung dengan Ana Di suatu hari Jas dan Dimpy menghadiri acara peresmian miniatur mall Yang akan dibangun oleh Grover Mereka semua terlihat terkesan melihat miniatur itu Sampai ketika Tia datang dan melihat miniatur itu Ia mengetahui bahwa pohon milik Malika akan ditebang Tia pun marah kepada Jas dan keluar dari tempat itu Kemudian Jas mengejar Tia dan berusaha menjelaskan semuanya kepada Tia Tapi Tia sudah kecewa dengan Jas Dan ia berkata Kau telah membohongi ibu Malika Aku kesini untuk mencari ayahku bukan maklar yang kejam Kemudian Tia mengajak ibunya dan Rohu untuk pergi dari rumah Jas Dan menginap dua hari di sebuah hotel Untuk menunggu waktu tiket kepulangannya ke Amsterdam Satu hari setelah kejadian itu Jas merasa ada yang hilang dalam hidupnya Ia merasa kehilangan semangat untuk menjalani hidup Kemudian di hari keberangatan Tia Jas menemuinya dan meyakinkannya agar untuk tetap tinggal bersamanya Karena ia sangat menyayanginya Disini Tia hanya diam Dan sampai ketika perutnya mengalami reaksi dan ketubannya pecah Lalu Jas membawa Tia ke sebuah rumah sakit Untuk melakukan proses kelahiran cucunya itu Jas pun menunggu proses kelahiran itu dengan penuh kecemasan Sampai ketika Rohu datang dan menemuinya Ia berkata bayinya perempuan dengan berat 3,5 kg Lalu Rohu pingsan Kemudian Jas bergegas ke kamar Tia Untuk melihat cucunya yang sangat lucu dan mengemaskan Disini Jas merasakan kebahagiaan Yang tak pernah ia rasakan selama 40 tahun ia hidup Dan scene akhir di film ini memperlihatkan Jas yang merayakan kelahiran cucunya itu Dengan semua teman dan keluarganya Jas juga disini memutuskan untuk menikahi Ana Dan akan menjalani hidup baru sebagai seorang ayah sekaligus seorang kakek Dan film pun selesai Oke cuy mungkin cukup sekian video dari saya kali ini Jika ada salah atau kurang tentang alutsita film yang ada di atas Saya mohon maaf ya cuy Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa di next video guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax